Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayyuhal khadirun al-kiram Rahimahumullah Uusikum wa iya ya bitakwa Allah Fafat fazal mutakun Qala wa ta'ala fi kitab il-kareem Wahyu aszatul qailin A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhin aamanun Qudib alaykumus siyam Kama kutib ala alladhina min qablikum La'alakum tattaqun Wa kala nabiya sallallahu alaihi wasallam Madhu marumabana Imanan wa hatisaban Gufir alahu ma taqadda ma'il-gabbi Sadaqallah wa rasulam wa ta'ala Masjid al-muslimin Jemaah sholat tarwe Sholat kisah Dan sholat mitir Masjid al-ikhlas Rahimahumullah Pertama dan yang paling utama Di malam yang penuh baroga Dan penuh maufiroh ini Tidak ada kata dan lafad Yang pantas kita ucapkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali hanyalah Puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmatnya Yang berupa nikmat iman dan nikmat islam Yang berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan Serta nikmat umur panjang Sehingga dengan bermacam-macam Dan bermacam-macam rahmat dan nikmat itu tadi Maka pada saat dan ketik ini Kita masih bisa berjumpa Ramadan tahun 1440 Hijriah Dalam keadaan sehat Karena Karena Tahun-tahun yang lalu Teman-teman kita bisa berjamaah Sama kita Akan tetapi saat ini Sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Tidak bisa menjalankan Ibadah sholat arwah Seperti Kita saat ini Oleh sebab itulah Pantaslah Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di samping itu Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakuan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah menyuruh kita Mewajibkan kita puasa Intinya adalah La'allakum ketakun Supaya kita jadi hamba-hamba Allah Yang bertakwa Takwa dalam arti Intisalu awamirillah wajtina binawahi Sirron wa ala niyata Zahiron wa batina Takwa yaitu Menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala Sirron wa ala niyata Baik secara Sembunyi-sembunyi Atau terang-terangan Zahiron wa batinat Salawat berakhir dan berakhir Salawat berakhir dan berakhir Salawat berakhir dan salam Senantiasa tansah kita hadurkan Kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW Dan juga kepada sahabat-sahabatnya Kepada pengikut-pengikutnya Yang senantiasa Tak akan batu akan ajarannya Mudah-mudahan Termasuk kita yang berada di majlis yang sangat muliai Masjid al-Muslimin Empat golongan manusia Yang dirindukan oleh Sudah Satu saat Rasulullah SAW bersabda Dalam sebuah hadis Hadis dari Ibn Anas Yang diriakan oleh Imam Abu Dawud Dan Imam Tirmidhi Surga itu mendambakan Surga itu merindukan Empat golongan Golongan yang pertama Yang dirindukan oleh surga adalah Talil Quran Orang yang gemar dan rajin Membaca Al-Qur Al-Quran Itulah golongan yang pertama Yang dirindukan oleh surga Baik di waktu lapang Atau waktu sempit Setiap hari mulutnya Hanya Dibuat untuk Membaca Al-Quran Intinya Tidak ada hari tanpa Al-Quran Satu juz Satu makro Atau satu surat Setiap hari Haruslah Kita maksimalkan Lebih-lebih di bulan Ramadhan ini Bulan yang penuh Barakah dan maufiruh Semua ampunan Dan keberkahan Dirimpahkan pada Orang-orang yang Baca Al-Quran Oleh sebab itulah Rasulullah S.A.W. S.A.W. bersabda Iqra'ul Al-Quran Oleh sebab itulah Momentum yang paling bagus ini Di akhir-akhir bulan Ramadhan Janganlah kita kendor Karena Biasanya Penyakit kita Ini Kalau sudah di akhir-akhir Ramadhan Justru Malah Sof sholat jamaah ini Semakin maju Ini adalah Penyakit Apalagi Ibu-ibu Kalau sudah Sepuluh terakhir Waktunya membuat kue Atau jajan Sampai lupa Enggak sholat taruhi Inilah Penyakit kita Ini sering kita Jumpai di Daerah-daerah kita Keluarga-keluarga kita Sering ini Tidak sholat jamaah Sholat taruhi Gara-gara Membuat kue Atau jajan Ini suatu penyakit Yang terbiasa Masjidul muslimin Jamaah Rukimah Golongan yang kedua Yang direndukan oleh Surga Adalah Wakhafidil lisan Orang-orang yang bisa Menjaga lisan Orang-orang yang bisa Menjaga mulutnya Baik itu Menghujat Atau Memprovokator Atau Membawa Berita-berita Yang tidak Benar Membawakan Berita-berita Yang tidak ada Ujung-ujungnya Oleh sebab itulah Di kesempatan Ramadan ini Mari kita Jaga Mulut kita Jangan sampai Mengeluarkan Perkataan Perkataan Atau ucapan Ucapan Yang sekiranya Melanggar Dan menyakitkan Orang-orang lain Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Bersabda Hadis dari Abu Hurairah Yang diriwetkan oleh Imam Bukhari Muslim Mangkana Yuminubillah Walyaumil Akhir Falyakul Khairun Awliyasu Barang siapa Yang beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Falyakul Khairun Mata Berkatalah Dengan Baik Kalau Kita Tidak Bisa Berkata Baik Awliyasu Lebih Baik Diam Daripada Nanti Kita Omong Malah Menyakitkan Orang Dan Justru Nanti Bisa Mengurangi Nilai Pahala Puasa Kita Karena Banyak Sekali Orang-orang Yang Berpuasa Tapi Hanya Mendapat Lapar Dan Haus Akibat Tidak Bisa Menjaga Mulut Masjid Masjid Al-Muslim Jamaah Rahim Allah Golongan Yang ketiga Yang dirilukan Oleh Surga Adalah Wa Mutami'il Ji'an Yaitu Orang-orang Yang Suka Memberi Makan Terhadap Orang-orang Yang Kelapa Lebih-lebih Di bulan Ramadan Ini Kalau Kita Ada Kelebihan Rezeki Sedikit Marilah Kita Memberikan Takjil Paling Tidak Memberikan Takjil Bagi Orang-orang Yang Berpuasa Baik Di Masjid Atau Di Musyola Lebih-lebih Kita Bisa Memberikan Makanan Buat Buka Orang-orang Yang Berpuasa Karena Sebaik-baik Soda Adalah Soda Di Bulan Ramadan Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Dalam Sebuah Hadis Yang Dileritkan Imam Tirmidhi Yang Artinya Demikian Siapa Mu'min Yang Memberikan Makanan Pada Mu'min Yang Kelabaran Makan Nanti Akan Diberikan Oleh Allah Makanan Dari Surga Siapa Mu'min Yang Memberikan Minuman Kepada Mu'min Yang Lain Karena Kehausan Makan Nantinya Akan Diberikan Minuman Dari Minuman Surga Barang Siapa Mumin Yang Memberikan Pakaian Terhadap Mumin Yang Lain Karena Awatir Talan Jangan Maka Nantinya Akan Diberikan Pakaian Perhiasan Dari Surga Masjid Al-Muslimin Jamaah Rahimah Kumuwa Golongan 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 Yang Empat Yang Nomor Empat Yang Dirindukan Surga Adalah Yaitu Yaitu Orang Orang Yang Berpuasa Di Bulan Romadhan Mudah-mudahan Kita Pada Saat Ini Diberi Panjang Umur Sehat Dapat Melaksanakan Puasa Ramadan Mudah-mudahan Kita Semua Yang Berada Dalam Satu Majlis Yang Sangat Mulia Ini Termasuk Golongan Orang-orang Yang Dirindukan Surga Allah Subhanahu Wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Aku Luka Leada Wa Taufiru Al-Azim Lewalakum Woleh Sa'ir Muslimina Woleh Muslimat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Sama-sama